Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Untuk video hari ini saya akan memberikan kabar gembira Untuk teman-teman yang ASN, Pegai Negeri Sipil, TNI, Polri, dan Pensiunan Tunjangan Hari Raya atau THR ya teman-teman Untuk lebih lanjutnya simak ya video dari Menteri Keuangan ini Biar Bu Menteri ini menyampaikan penjelasannya atau penerangannya Oke ya simak ya Ini saya kasih videonya ya dari Menteri Keuangan Monggo Bu Sri dijelaskan untuk pencairannya kapan Pelaksana dan ekselon 3 ke bawah mendapatkan THR Dari gaji pokok dan tunjangan melekat Tidak dari bukitnya Pensiun juga tetap mendapatkan THR sesuai yang dilakukan pada tahun lalu Karena pensiun adalah kelompok yang bukit tertahan juga Jadi THR akan dilakukan sesuai dengan siklusnya Sekarang ini di dalam proses untuk melakukan revisi perpres Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Bahwa THR untuk seluruh pejabat negara Dan ekselon 1 serta ekselon 2 tidak dibayarkan Namun untuk seluruh ASN, TN, Ipoli lainnya Untuk ekselon 3 ke bawah Atau pejabat negara yang setara ekselon 3 ke bawah Juga tetap dibayarkan Namun seperti Presiden, Wakres, para Menteri DPR, MPR, DPD, Kepala Daerah, Pejabat Negara Tidak mendapatkan THR dengan keputusan tersebut Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Oke pemirsa Itu tadi ya penjelasan dari Menteri Keuangan Ustri Mulyani Semoga teman-teman yang ASN, Pegenek Disipil Dan teman-teman yang TNI, Polri Dan pensiunan ya Sangat mengembirakan ini kabarnya Sebelumnya ada isu-isu yang negatif Bahwa pencair tidak dicairkan Ini insya Allah sudah fikir ya dari Ibu Sri Mulyani Oke sekian dulu ya teman-teman video ini Semoga kabar mengembirakan ini Kabar yang menyejukkan ini Sangat menyenangkan bagi anda-anda sekalian Sekian kabar berita dari saya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton,